selamat menikmati pelantai sedangkan kelas 11 IPA maupun IPS itu berhubungan dengan pelajaran biologi reproduksi tanaman khususnya kita pada kesempatan ini itu tentang reproduksi tanaman secara vegetatif dan terhususnya yaitu tentang bagaimana menjangkau menjangkau tanaman nah pada waktu pembuatan video konten video hari ini itu bertepatan dengan tanggal 1 sawal 1442 hijriah jadi kami tim lestari mengucapkan selamat hari raih idul fitri mudah-mudahan ibadah sahumnya diterima dan menjadi fitri dari bulan sawal sampai bulan romadon tahun berikutnya nah bertepatan atau juga berkaitan dengan satu sawal itu yang bernuansa agamis kami memperkenalkan tanaman-tanaman koleksi kami itu yang berhubungan dengan berkaitan dengan semua ajaran-ajaran agama samawi bahkan juga dengan semua agama dan budaya sebenarnya nah kaitan dengan agama samawi diantaranya termasuk islam nah disini kita suka sangat erat kaitannya itu dengan ada tanaman-tanaman yang begitu tenar gitu yang dikenal juga tanaman surga itu disini contohnya ada seperti ini tanaman tin nah ini ada beberapa koleksi tanaman tin yang sudah berbuah dan di bulan apa di musim kemarau ini suka menjadi lebih baik apa berbuahnya daunnya menjadi lebih berbaik biasa dan nanti kita ini akan menjadi salah satu konten gitu jadi ada konten ya tiga konten nanti akan kita bahas yang berkaitan dengan ya memperingati idul fitri itu yang pertama disini ada seperti tanaman tin yang yang kedua ini juga ada tanaman jaitun nah ini tanaman jaitun itu yang dua tanaman ini diabadikan dalam Al-Quran kemudian yang ketiga ini yang banyak dikenal yang ini dikenal tanaman surga juga yaitu ini tanaman namanya tanaman bidara dan khususnya ini jenis bidara Arab nah jadi bidara Arab ini termasuk anak-anak sekalian ini termasuk tanaman herbal jadi banyak bersepat herbal atau menyembuhkan berbagai macam penyakit gitu dan juga di kalangan agamawan dan budayawan juga tradisi bukan hanya di timur tengah bukan hanya juga umat islam tapi di jajirah Cina juga nah ini dikenal ini tanaman-tanaman juga yang bisa ya dipercayai itu karena mengandung aura yang tidak disenangi oleh bangsa jin nah disini cuma disini jenisnya yaitu bidara yang ya berduri katanya kalau yang di surga itu bidaranya tidak berduri dan berbuah berbuah manis dan besar seperti labuk nah ini ya bidara yang ada di dunia dan kita pada kesempatan ini nah konten pertama akan membahas tentang mencangkok tanaman bidara karena selama ini bidara itu biasa diperjuablikan atau hasil budidaya dengan pertumbuhan dari perkecambahan biji nah ini kami mencoba kami mencoba si bidara apakah bidara ini bisa dicangkok atau tidak itu jadi uji coba itu nah mengingat si bidara ini kulitnya cukup tebal juga asumsinya kalau tebal itu mudah untuk dicangkok jadi karena mudah berakar nah ternyata bidara ini setelah dicoba ini di dikerat ini kalau sebelum dikankok kan dikerat dulu nah ini dikuliti di diambil kulitnya bagian kulit atau tapis itu dan dikerik itu sampai menembus pada bagian kayu sudah tidak ada lendirnya kemudian ini dicoba dengan asumsi bahwa ini aslinya tanaman Arab takut busuk maka ini setelah dikerat dibiarkan ini satu bulan dan luar biasa ternyata setelah satu bulan ini selain dia menunjukkan ada daya regenerasi tinggi bertunas nah disininya ini bisa di zoom jadi disininya itu yang bekas keratan bagian atas ini ada tumbuh kalus kalau dalam isi ya biologi ini ini kalus ini kalus ini merupakan dari hasil fotosintesis di hasil fotosintesis yang harusnya ke akar karena ini diputus disini sehingga tertimbun disini yang nantinya ini akan menjadi cikal bakal akar jadi ini berisi kalus ini berisi jaringan merestimatik yang nantinya akan tumbuh akar jadi kalau sudah seperti ini ini insya Allah dijamin secara alami tidak akan gagal cangkok tidak akan busuk dan ini langsung begitu kesentuh dengan kelembaban apalagi tanah maka ini akan tumbuh akar jadi cangkok ini akan berhasil 100% dan bisa contoh lagi yang ini bisa dijung ke sebelah sini yang ini juga sama nah ini jadi menunjukkan ini kalus cepat sekali dibandingkan dengan tanaman lain misalnya rambutan jamu dan yang lain itu tidak sampai seperti ini kalusnya dalam waktu ini satu bulan bahkan kurang dah satu bulan tiga minggu lebih ini sudah seperti ini ini langsung kalau diberi nanti kompos ataupun tanah maka ini nanti akan tumbuh akar nah jadi ini ceritanya karena ini pohonnya yang tumbuh dari satu pohon bertunas dibiarkan lebih banyak nah daripada ini ditebang sebab nantinya supaya batangnya kokoh ini akan jadi satu pohon ditumbuhnya dibiarkan tumbuhnya nanti akan satu pohon supaya besar ke atas nanti menghasilkan biji biji bisa disemai nah daripada dibuang daripada dibuang percuma dipangkas dibuang untuk menunggukan satu pohon ini maka ya kami coba itu dicangkok itu dan ternyata luar biasa ini tumbuh kalus sehingga tinggal langsung kita cangkok nah dan ini ini yang baru dua hari dicangkok yang sama sudah tumbuh kalus ini gitu kan nah kita sekarang disini ada media untuk mencangkoknya itu campuran dari kompos dan tanah kompos tanah dan tanah juga yang tanah yang bagus yang remah yang banyak mengandung pasir nah kita seperti biasa karena tim lestari ini merupakan penggiat sekolah adiwiata dan penggiat lingkungan jadi mempromosikan kita harus menggunakan barang bekas nah disini kita menggunakan barang bekas yaitu dari bekas jaring buah nah ini kita bekas jaring buah kita kita sobek dulu kemudian kita gunakan untuk ini pengganti plastik lah pengganti plastik jadi kita di buang lo ini Bismillahirrahmanirrahim nah kita tinggal berikan media 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 untuk mencangkok itu masih ke kami banyak yang bertanya bagaimana cara mencangkok belum pernah katanya ragu-ragu takut gagal nah ini si tanahnya yang penting lembab gitu ciri khas tanah lembab itu yaitu kalau dipegang tidak 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 ada air kalau ada air nanti suruh keluar dari jari ini dari kepalan ini kemudian ciri lembab juga ini ya ke tangannya kalau bekasnya jadi ada basah yang ini yang cukup cukup kelembabannya dan kita ya tinggal si kalus ini kita bungkus dengan tanah supaya meraksang tumbuknya nanti ada akar-akar yang baru gitu yang ini kita bisa disulang kalau ini tinggal kita ikat jadi mencangkok itu mudah sekali yang penting kalau pakai tanah usahakan tanahnya lembab terus tidak padat jadi artinya harus dicampur dengan bahan-bahan yang remah misalnya dicampur dengan pasir kemudian syarat berikutnya juga tanahnya usahakan diperiksa jangan sampai ada serangga dan jangan sampai juga ada cacing sebab nanti serangga tanah atau cacing nanti akan memakan akar-akar yang halus sehingga nanti akarnya itu akan habis dimakan cacing jadi makanan cacing ini sudah selesai sampai seperti ini tinggal yang ini satu lagi nah yang ini satu lagi kita cari kemana tadi nah ini kita sudah dapat satu dua tiga empat cangkokan ya nah kita dan pon indukan ini dihapkan bisa lebih tinggi ini bisa mencapai 15 meter tingginya gitu dan kita harapkan nanti bisa berbiak buahnya ya untuk bahan pembibitan daripada biji nah dan ini contohnya yang pembiakan dari biji yang baru buruk umur 6 bulan 6 bulan itu ditempatkan di pot itu sebesar gini tapi kalau 6 bulan ini kalau langsung di tanah dia sebulan langsung ke tanah dia pasti sudah lebih tinggi sebab akannya berkembang nah ini daun-daun yang ini itu orang banyak tahu manfaatnya hanya sebagai ya pengusir jin misalnya sehingga ya karena tenarnya pengobatan pengobatan rukiah nah sebenarnya banyak sekali ini manfaatnya jadi di akhir tayangan nanti bisa bisa lihat manfaat beberapa manfaat dari tanaman atau daun bidara ini yang dalam bahasa Sunda itu biasa disebut widara sedang bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu disebut bidara dalam bahasa Arab itu disebut Sider gitu nah untuk selanjutnya itu kami sarankan sekarang sedang ramai nanam bunga kembali lagi selain nanam bunga nanamlah yang bermanfaat yaitu untuk obat tanaman untuk herbal untuk obat itu seperti salah satunya bidara tapi juga kalau kita lihat secara ilmiah misalnya kenapa tanaman ini bisa mengusir jin misalnya itu pasti itu secara logika juga kalau tidak bisa melihat aura artinya tanaman ini bisa menghasilkan vibrasi gelombang elektromagnetik atau impamerah dan sebagainya itu yang lebih positif dari tanaman lain sehingga bertolak belakang dengan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh bangsa jin dalam arti jin yang jahat untuk siswa atau anak-anakku yang SMA kelas 10 dan kelas 11 dalam pelajaran biologi ini karena morfologi dari pohonnya yang bercabang-cabang seperti ini pasti ini termasuk kelompok kelas di kotil atau biji berkeping dua jadi termasuk kelompok atau kelas tanaman di kotil atau magnoliopsida nah karena ini bercabang-cabang dahannya kemudian dilihat dari klasifikasi ini termasuk kepada Pamili Ramnase dan Genus Jijipus jadi ini termasuk Genus Jijipus dan ini karena bidara Arab jadi kami tidak bisa menyebutkan spesiesnya takut salah karena yang di Indonesia itu dikenal ada bidara yang mungkin apakah jenis berbeda atau misalnya genus yang berbeda misalnya jadi yang di Indonesia itu dikenal dengan Jijipus Mauritania gitu kan sehingga secara kesimpulan ini termasuk ke dalam genus Jijipus gitu kan atau bahasa kitanya sebut bidara orang Sunda menyebut bidara nah sampai disini pertemuan kita jangan lupa like comment and subscribe assalamualaikum selamat Terima kasih.